Bacaan Kitab Suci Injil Renungan dan Doa Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024 Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya Inilah Injil Suci menurut Yohanes Bab 3 ayat 14-21 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal Karena begitu besar kasih ala akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Barang siapa percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya Ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah Dan inilah hukuman itu Terang telah datang ke dalam dunia Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Sebab barang siapa berbuat jahat Membenci terang dan tidak datang kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak Tetapi barang siapa melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata Bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah Demikianlah sabda Tuhan Shalom Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya Injil hari ini Yohanes bab 3 ayat 14-21 Orang tua tidak akan pernah memberikan sesuatu yang buruk untuk anaknya Pada usia anak-anak seringkali kita menyaksikan orang tua memberi yang terbaik dalam hal makanan Sebagai contoh Saat kecil Bapak hanya makan tempe Padahal anaknya makan telur Bapak makan sayur dan lauk ikan asin Padahal anaknya makan daging ayam Perbuatan kasih yang dilakukan oleh mereka merupakan suatu bentuk pengorbanan yang didasari oleh cinta Namun, saat itu, anaknya belum mampu menyadari sepenuhnya akan kasih tulus yang mereka berikan Lebih dari itu, kasih itu terus-menerus mengalir Bacaan hari ini mengajak kita untuk menyadari kasih Allah dengan kasih kepada sesama Sadarkah kita bahwa kita dikasihi oleh Allah? Kita tak perlu mencari hal yang menghebohkan, yang istimewa Hanya untuk mencari kasih Allah itu dapat kita alami Kasih Allah itu kita alami setiap hari dalam peristiwa-peristiwa sederhana Kasihnya tidak pernah berubah dari dulu, kemarin, sekarang, dan yang akan datang Sejenak kita perlu mencari waktu untuk duduk diam, hening, tenang Paling tidak lima menit saja untuk merenungkan kasih Allah yang telah kita alami setiap hari Hidup kita itu tidak hanya sekali Apa gunanya segala perbuatan baik yang kita lakukan selama di dunia ini bila hidup hanya sekali Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal Yohanes bab 3 ayat 16 Kasih Allah nyata melalui kehadiran Kristus sebagai manusia di dunia ini Ia hadir sebagai terang yang menuntun kita kepada sukacita bersama Allah Bapak Kita diberi kebebasan penuh untuk mencintai Allah Namun terkadang dosa yang menarik hati itu menyaret kita kepada sebuah kegelapan Terang yang diberikan oleh Yesus kita tolak Lebih dari itu, karena cintanya yang besar kepada manusia, ia tetap memberi kasih itu kepada manusia Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah Efesus bab 2 ayat 8 Kita dimampukan oleh Allah untuk lepas dari kuasa kegelapan, atas bimbingan roh kudus Oleh karena itu Santo Paulus mengajak kita untuk jangan sekali-kali bermegah dengan yang kita miliki Karena itu semua adalah sebuah pemberian dari Allah Kita membalas kasih murni yang Allah beri melalui pemberian diri kita bagi sesama Kita berbuat kasih kepada sesama, sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah Memang, ia tidak menuntut kita untuk mengembalikan kasih yang ia beri Allah menghendaki supaya kita melakukan pemulihan dengan wujud pemberian diri bagi sesama Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akanku perlihatkan kepadanya Mas Murbab 50 ayat 23 Pemberian diri dapat diwujud nyatakan melalui pelaksanaan tugas yang kita emban sehari-hari dengan penuh semangat Dan mengucap terima kasih kepada sesama yang berbuat baik kepada kita Selain itu, kita dapat menolong sesama yang kita jumpai sehari-hari Marilah berdoa, Tuhan berilah aku keberanian untuk melakukan yang baik bagi sesamaku Karena di dalam perbuatan baik dan benar terpancarlah terang ilahi Amin, Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!